Go Healthy! Mau hidup sehat? Dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa anda di rumah. Memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami. Untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang anda inginkan? Menikmati kebebasan? Atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan? Atau berakhir dengan penderitaan? Atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang? Atau hanya menghabiskan waktu diranjang? Pilihan sehat anda yang tentukan. Pilihan sehat anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan aku laser. Pemirsa izinkan kami hari ini bersama saya Edwin Lau untuk memberikan anda solusi paling tepat untuk hidup sehat. Dan siapkan diri anda untuk perubahan besar dalam kesehatan anda. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa hari ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang pebisnis wanita. Namanya adalah Ceril Sitohang. Beliau menjalani dua bisnis sekaligus, tapi beliau juga sudah menggunakan teknologi laser. Kenapa begitu? Karena dia sadar. Dia tidak mau sakit dalam usianya yang masih produktif, masih muda. Dia mau tetap hidup sehat nanti. Bisa pensiun dengan kondisi yang sangat baik. Mari kita sambut, ini dia Mbak Ceril. Mbak Ceril, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat Mbak. Salam sehat. Wih, pebisnis wanita dua perusahaan sekaligus. Saat ini kesibukannya apa saja Mbak? Saat ini saya membantu di manajemen artis abang saya, yang dimiliki oleh abang saya. Juga saya aktif di sekolah public speaking. Sekolah public speaking, wah ini bagus sekali. Nah Mbak Ceril, tadi ada satu cuplikan. Dunianya terbalik Mbak. Orang kejar uang, kejar karir dan juga hal-hal duniawi. Tapi lupa akan kondisi dirinya sendiri, kesehatannya. Menurut Mbak bagaimana? Menurut saya, sudah waktunya semua manusia yang ada di muka bumi ini sudah harusnya memikirkan kesehatannya nomor satu. Memprioritaskan kesehatannya nomor satu. Alasannya kenapa? Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa kerja. Ini dia, disini sudah ada Mbak Rita dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Nah ditunggu ya nanti penjelasannya ya. Siap. Nah pemirsa, mari kita lihat siapa Mbak Ceril ini, bagaimana kesibukannya, dan apa sih kondisi kesehatan yang sedang dia alami, dan kenapa dia memilih teknologi laser. Ini dia kisahnya. Ceril Sitohang. Di tengah kesibukan yang padat, ia mengaku memang tidak mudah dalam menerapkan pola hidup yang sehat. Terlebih sudah bertahun-tahun, ia memiliki kebiasaan kurang tidur pada malam hari karena faktor pekerjaan. Dan dampak lainnya, pola makannya pun menjadi tidak teratur. Saya ada indikasi asam uratnya tinggi di angka delapan. Awalnya, Ceril merasa akan baik-baik saja, karena ia masih berusia muda. Namun, akhirnya ia sadar, penyakit tidak memandang usia. Sudah banyak orang berusia muda yang jatuh sakit karena komplikasi. Kehawatirannya, aduh, ini kalau langsung kena serangan stroke gimana atau jantung. Karena memang keluarga juga riwayatnya ada asam urat dan jantung juga, juga hipertensi. Untuk itulah, Ceril memutuskan memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Baru-baru dua hari yang lalu, umum lagi tes kesehatan. Untuk asam uratnya sudah turun di angka 6,5, walaupun masih tinggi, dibilang, tapi kan ada penurunan ya dari yang 8 waktu itu. Salah 6,5. Kemudian juga untuk tekanan darahnya stabil di 1,20. Kolesterolnya juga bagus. Gula darahnya juga bagus. Alhasil, kini setiap melakukan cek kesehatan, hasil tekanan darah, gula darah, dan kolesterolnya masih terkendali di angka normal. Terima kasih kepada teknologi laser yang sudah membuat kesehatan saya semakin baik lagi. Sehingga saya sudah menjadikan ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat saya. Mbak, tentunya sudah pakai teknologi laser. Saya mau tanya dulu deh. Dari mana tahu teknologi laser? Dan kenapa memilih teknologi ini untuk kesehatannya? Jujur tahu teknologi laser ini dari abang kandungku itu. Jadi beliau lah yang, kan beliau itu orangnya kan family man ya. Jadi kalau memang ada sesuatu yang baik, dia selalu mengedukasi. Terutama keluarganya dulu yang diprioritaskan. Dan memang keluarga kita terbiasa seperti itu sih. Kalau misalnya yang satu pakai, semuanya ngikut. Pakai jadi kebiasaan kan. Apalagi, dulu asam murad pernah berapa angkanya paling tinggi? 8. 8 pemirsa. Ini wanita loh. 8 asam muradnya pemirsa. Rasanya apa waktu 8 itu? Kan dibilang sama praktisi kesehatannya kan udah tinggi kan untuk ukuran perempuan kan. Udah lebih dari normal. Ya was-was juga sih rasanya saat itu. Nah ini pas banget pemirsa, kita main benar salah dulu ya Mbak Cyril ya. Tinggal jawab ini benar atau salah dari pernyataan ini. Pernyataannya adalah, asam murad hanya diakibatkan oleh makanan. Benar atau salah Mbak Cyril? Benar. Kenapa benar? Pengetahuan saya sih, harusnya dari makanan aja ya penyebabnya asam murad itu. Arti dari udara nggak mungkin ya? Sepertinya tidak mungkin. Oke, boleh dikunci jawabannya? Boleh. Oke, kita tanyakan praktisi kesehatan, pernyataan ini benar atau salah? Ya, nah jadi jawaban ini tidak hanya jawaban Mbak Cyril aja yang mengatakan benar ya. Banyak pemirsa pasti sependapat bahwa asam murad itu hanya diakibatkan oleh makanan. Padahal sesungguhnya adalah asam murad itu juga diakibatkan oleh proses pengeluaran gitu. Jadi ketika proses pengeluarannya tidak lancar, itu juga bisa meningkatkan resiko asam murad itu lebih tinggi. Nah jadi dari makanan kita mendapatkan asupan purin, asupan yang akan berubah menjadi asam murad di dalam tubuh kita juga asupan protein. Tapi kemudian dia harusnya dikeluarkan dari tubuh kita oleh cairan. Nah ketika kita melakukan asupan cairan rendah, maka proses pengeluarnya tidak berjalan lancar. Jadi sebenarnya asam murad itu tinggi di tubuh kita adalah tidak semata-mata karena asupan, tapi juga karena pengeluarannya tidak lancar. Nah pemirsa perlu pahami ya pengeluaran itu bisa lancar ketika asupan cairannya bagus. Dan kemudian sirkulasi darah kita lancar. Dan kemudian pembuluh darah kita itu lebar sehingga bisa untuk dikeluarkan. Dan juga ginjal kita dalam keadaan sehat. Oleh karena itulah jika ingin asam murad itu bisa dikeluarkan dengan baik, maka perbaiki itu kualitas darah kita, kualitas pembuluh darah kita, kesehatan organ ginjal yang bertugas untuk proses ekskresi. Jadi dengan demikian maka ketika jawabannya adalah benar, maka jawabannya belum tepat. Betul sekali. Saya ulangi sekali lagi, jadi pernyataan ini asam murad hanya diakibatkan oleh makanan, pernyataan ini adalah salah. Mohon maaf Mbak Cyril, salah nanti hukumannya ya. Mbak Cyril sudah pakai teknologi laser. Lalu setelah menggunakan teknologi ini, apa saja manfaat yang dirasakan dalam kondisi kesehatannya? Terutama ya Mas, setelah cukup intens menggunakan teknologi laser ini, kualitas tidur yang dirasakan itu benar-benar sungguh dirasa. Sangat terbantu tidurnya memang berasa berkualitas, dan pas bangun itu langsung bugar, fit aja merasakan. Tapi kalau hasil pemeriksaan gimana? Misalnya kadar asam murad dulu 8, nah sekarang? Asam muradnya masih tinggi dibilang 6,5. Oh, betul. Tetapi sudah ada trend penurunan. Turunnya belum main cukup. Kalau bisa diturunin lagi di bawah 6. Tetapi baik, sudah dalam keadaan proses penurunan berarti ya. Kalau hasil-hasil yang lain? Tensi, gula darah? Tensinya kemarin itu di 1,2,6. Itu bagus. 1,2,6. Kemudian gulanya di 99. Wow. Oke bagus. Kolesterolnya? Mungkin di 100. 79 kayaknya ya. Oh iya maaf. Oh iya maaf. Kalau nggak salah sih segitu ya. Tapi normal lah intinya. Normal di bawah 200 ya. Hanya si asam muradnya aja yang 6,5 itu. Oke. Luar biasa. Nah kira-kira apa nih yang paling berkesan selama menggunakan teknologi ini Mbak? Ya itu sih. Kebugaran ya. Karena kan di tengah padatnya jadwal aku. Tapi aku udah mulai rutin kan. Sebelumnya masih pake teknologi raster satu hari itu satu kali. Oh gitu. Tapi karena abangku kan kasih edukasi. Pokoknya sebaiknya dua kali sehari. Nah sekarang ini udah dua kali sehari nih. Berarti merasa improving? Meningkat? Iya. Sangat, betul. Sangat meningkat. Wah luar biasa. Cara kerja dari teknologi laser ini untuk kesehatan kita bagaimana? Praktisi kesehatan. Nah jadi teknologi laser yang digunakan oleh Mbak Sheryl ini bisa digunakan dalam tahap pencegahan, pengobatan maupun dalam tahap pemulihan. Perangkat lasernya digunakan pada area pergelangan tangan seperti ilustrasi berikut. Kita sama-sama lihat. Nantinya sinar laser akan menyinari dua pembuluh darah utama dan juga titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan plus ada ekstensi yang menuju ke rongga hidung. Tadi ketika ditanyakan bahwa yang paling berkesan adalah tidur ya. Kalau kurang tidur kan moodnya berantakan. Tetapi sebenarnya tidur sendiri gak cuma berpengaruh pada mood. Tidur sendiri juga berpengaruh terhadap tekanan darah, metabolisme tubuh kita, fokus, konsentrasi maupun atensi pada saat keesokan harinya. Nah teknologi laser ini nantinya akan membantu mengoptimalkan kembali kerja fungsi tubuh Anda. Ketika digunakan pada malam hari, dia akan membantu tubuh mengeluarkan hormon melatonin sehingga tidur Anda menjadi lebih nyenyak. Tidur yang lebih nyenyak nantinya akan membuat tensi lebih bagus, metabolisme tubuh lebih bagus, moodnya jadi lebih bagus. Dan terlebih lagi tidur yang cukup tentunya akan menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah lainnya. Terlebih lagi ketika Anda menggunakan laser pada pagi atau siang hari nantinya tubuh akan secara optimal menghasilkan hormon serotonin. Hormon serotonin ini akan membantu tubuh Anda terasa lebih berenergi dan juga dia membantu proses pembakaran menjadi lebih optimal. Nah nantinya yang bisa Anda rasakan pastinya produktivitas Anda meningkat. Jadi untuk Anda di luar sana yang sebagai pekerja profesional sama seperti Mbak Sheryl, yuk kita terapkan kehidupan sehat dan gunakan teknologi laser sebagai bentuk pencegahan dari berbagai macam penyakit kronis. Nah jadi pemirsa teknologi laser ini bekerja pada titik-titik akupuntur. Jadi titik akupuntur ini merupakan jalur energi. Jalur energi, nah disini kita bisa melihat titik akupuntur yang distimulasi oleh teknologi laser adalah PC6 dan kemudian PC7 perikardium di jantung. Kemudian juga HT4, 5, 6 dan 7. Dia akan membuat kinerja jantung menjadi lebih bagus untuk bisa memompat darah dan mensirkulasikan darah di seluruh tubuh. Kemudian dia juga bekerja pada titik akupuntur LU7, 8 dan 9. LU itu adalah lang ya, paru-paru. Nah disitu dia juga akan meningkatkan kinerja dari paru-paru di dalam mengambil oksigen dan mengeluarkan dalam bentuk CO2. Nah ketika titik akupuntur ini sudah bisa menyalurkan teknologi laser ke jalur energi, maka pada saat itu terjadi proses. Dimana kemudian ada gula di dalam pembuluh darah kita, ada lemak dalam pembuluh darah kita, semua itu akan diubah menjadi energi. Nah kita melihat hubungannya dengan kerja teknologi laser. Jadi ketika teknologi laser ini dipakai secara rutin dua kali sehari seperti yang dilakukan oleh Mbak Ceril, Maka ketika ada kelebihan gula di dalam pembuluh darah, kelebihan lemak di dalam pembuluh darah, kolesterol itu akan dibawa ke mitokondria seperti gambar berikut ini. Nah di mitokondria ini nanti gula dan kemudian lemak, kolesterol diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Pemirsa ATP itu adalah energi yang kekuatannya tinggi loh ya. Jadi kalau tubuh kita itu banyak ATP, banyak melekul pembawa energi di dalam tubuh kita, maka kita selalu bertenaga, selalu mempunyai energi ya. Dan tentu bisa melakukan banyak pekerjaan dalam keseharian kita. Oleh karena itu pemirsa gunakanlah teknologi laser untuk mendapatkan kesehatan darah dan pembuluh darah kita, juga mendapatkan energi yang kita perlukan untuk produktivitas hari-harinya kita. Hari ini, mari ubah hidup Anda. Mari ubah masa depan Anda, langsung gunakan teknologi ini. Teknologinya namanya dokter laser atau Eculaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlah dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan banyak hal. Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, produk Eculaser dari Gogomol ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMS dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Jadi, pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Mengapa harus dari Gogomol? Karena ada layanan konsultasi kesehatan. Anda bisa mengikuti konsultasi gisi dan juga webinar dari para praktisi kesehatan. Anda juga akan dilayani dibantu dengan tim call center dan teknisi berpengalaman. Garansi spare part nggak cuma 6 bulan, tapi 1 tahun pemirsa. Biaya service juga gratis. Anda juga berkesempatan gabung dalam komunitas GoHealthy. Semua ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, tidak ada yang lainnya. Ayo, siapapun Anda, apapun profesi Anda, gunakan dokter laser maupun eculaser, karena kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga! Ayo saksikan dan ikuti kami Untuk hidup lebih sehat, penuh semangat GoHealthy! Didukung oleh Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke, karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis, sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung, akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstrafaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat. Sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami. Untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. GoHealthy! Nah disini saya mau tanya asal-usulnya dulu ya. Karena namanya penyakit ini, apalagi asam urat yang sudah tinggi sekali, pasti ada penyebabnya. Dan ini mungkin sejak lama ya Mbak Cyril ya. Tapi kalau dari menurut Mbak Cyril sendiri, sumbernya dari mana sebenarnya? Sumbernya karena saya suka makan daging bakar-bakaran. Oke, sebanyak itu kan Mbak? Sebanyak itu. Cukup intens lah makan daging-daging bakar-bakaran itu. Dan waktu dikonsumsi tidak tahu bahwa ini bisa meningkatkan kolesterol, asam urat begitu? Pernah nggak tahu selalu dikasih tahu kan. Hati-hati nih kata temen kan. Nanti kalau ada riwayat asam urat, kolesterol. Cepat ini naiknya nih kadangnya gitu kan. Tapi cuek aja waktu itu? Cuek aja. Sampai di satu titik apa yang membuat Mbak Cyril? Aduh saya udah nggak tahan nih saya harus cari solusinya. Di titik mana? Waktu itu karena aku tes itu kan. Mungkin karena pusing ya. Pusing dan mual waktu itu dirasakan. Aku sama suami langsung ke apotek. Langsung dites, yaudah ternyata tinggi. Ini kok bisa tinggi untuk perempuan tinggi katanya kan. Yang kayak ini dari situ udah. Tapi saya apresiasi Mbak Cyril loh. Karena ketika asam uratnya delapan padahal keluhan klinisnya belum begitu dirasa ya. Tapi sudah mengambil tindakan. Nah itu bagus. Itu tepat banget. Karena pemirsa kalau memiliki kadar asam urat yang tinggi lalu dibiarkan saja. Waduh itu bukan masalah sederhana loh ya. Jadi asam urat tinggi itu bisa berpengaruh pada kesehatan jantung. Bisa serangan jantung. Bisa pecah pembuluh darah ke jantung. Juga ke otak. Bisa stroke. Bisa juga ke ginjal. Gagal ginjal. Bisa juga ke batu ginjal. Jadi itu efeknya bisa luas. Makanya hebat ketika kemudian mengambil tindakan walaupun tidak merasakan adanya keluhan klinis. Nah pemirsa yang memiliki asam urat tinggi juga segera carikan solusi untuk mengatasinya. Nah dia tahu ke anda pemirsa pemeriksaan yang sederhana untuk menentukan resistensi insulin kita. Mbak Prati silahkan. Ada dua pemeriksaan sederhana yang bisa membantu anda sebagai deteksi awal dari resistensi insulin. Pakai satu alat yang sama yaitu alat ukur berupa meteran. Nah kita tahu bahwa perut buncit ini erat kaitannya dengan resistensi insulin. Salah satunya adalah kita pakai alat meteran kita ukur lingkar pinggang kita. Kalau lingkar pinggang pada wanita lebih dari 80 cm atau pada pria lebih dari 90 cm. Maka anda sudah dikatakan mengalami perut buncit dan beresiko untuk mengalami resistensi insulin. Itu pemeriksaan yang pertama. Pemeriksaan kedua adalah kita tambah yuk setelah mengukur lingkar pinggang kita ukur lagi lingkar panggul atau pinggul. Nah setelah itu kita dapatkan dua hasil tersebut kita bagi. Lingkar pinggang kita bagi dengan lingkar pinggul. Misal ya lingkar pinggangnya 80 cm kita bagi dengan lingkar pinggul. Contoh didapatkan 90 cm. 80 dibagi 90 lalu didapatkan hasilnya. Nah kalau hasilnya lebih dari satu pada pria maka anda sudah dikatakan beresiko mengalami resistensi insulin. Kalau pada wanita lebih dari 0,8 maka anda juga sudah dikatakan mengalami resistensi insulin. Jadi kita jaga baik-baik ya ukuran lingkar pinggang kita karena ingat perut buncit ini beresiko dengan penyakit kronis. Salah satunya adalah tanda-tanda awal dari resistensi insulin. Nah Mbak penggunaan teknologi laser yang Mbak lakukan setiap hari ini kan sudah ditingkatkan dua kali sehari ya. Betul. Nah itu waktunya kapan saja? Biasanya sih pagi sama malam ya. Pagi sama malam? Iya. Pagi berarti bangun tidur langsung dipakai atau bagaimana? Biasanya pada saat di perjalanan. Oh oke itu full berapa lama? Aku sudah pakai satu jam. Oh sudah satu jam. Malam hari kapan dipakainya? Pulang kerja. Oh langsung pulang kerja? Iya. Menjadi seperti ritual gitu ya? Betul. Nah ini ada juga ekstensinya Mbak. Dipakai di rongga hidung. Internal nasal ini kan dipakai di rongga hidung. Dipakai bersamaan Mbak. Jadi manfaatnya pemirsa banyak sekali. Silahkan praktisi kesehatan menjelaskan. Dan ini berguna terutama bagi aneh mungkin para stroker tidak mau berulang lagi stroke yang kedua. Betul. Jadi kalau kita lihat di intranasal kita itu banyak sekali pembuluh darah yang kecil-kecil. Jumlahnya banyak banget Mbak Ceril. Dan itu terhubung ke pembuluh darah besar di kepala kita. Jadi ketika kita menstimulasi teknologi laser melalui intranasal. Maka kemudian disitu akan meningkat produksi nitrat oksid. Jadi pembuluh darah itu akan menjadi elastis di semuanya. Sampai di kepala juga. Dan kemudian juga kita ketahui bahwa kelenjar hipovise kita itu menghasilkan hormon bahagia. Dengan adanya stimulasi ini maka otak kita pun bisa mengeluarkan hormon bahagia tersebut. Dan kemudian banyak organ-organ penting di kepala ya. Jadi dia akan membuat kemudian peningkatan perbaikan kinerja pada mata kita. Kemudian juga telinga pendengaran. Juga kemudian dari sirkulasi darah di wajah kita. Tidak hanya itu dia bisa meningkatkan fungsi kognitif. Mencegah stroke berulang bagi yang sudah pernah menderita stroke. Dan kemudian mencegah dimensia. Kemudian juga bisa mencegah insonia dan mencegah vertigo. Jadi pemirsa yang sering mengalami keluhan sakit kepala. Keluhan pelupa dan kemudian berbagai masalah lainnya. Di kepala gunakanlah intranasal secara rutin. Bagian dari teknologi laser tersebut. Iya dan saya ingin kembali ke penjelasan mengenai masalah resistensi insulin. Yang memang banyak terjadi dan dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang. Kegemukan, gaya hidup tidak sehat. Itu memicu terjadi resistensi insulin. Ditambah lagi nih kalau seperti Mbak Sheryl mengalami asam urat yang tinggi. Otomatis resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah ini meningkat berkali-kali lipat. Nah sebenarnya kenapa sih kok bisa mengakibatkan penyakit jantung dan pembuluh darah? Karena lagi-lagi baliknya ke kualitas darah dan pembuluh darah. Nah resistensi insulin, kegemukan, belum lagi ada faktor lain yang gak bisa kita ubah. Penuaan, papanan radikal bebas, asam urat tinggi. Dapat mengakibatkan pengentalan darah seperti gambaran berikut. Ya bisa kita lihat aliran darahnya menjadi tidak normal. Dia menempel satu dengan yang lainnya dan cenderung mengakibatkan terjadinya gumpalan darah. Yang kita sebut dengan trombus seperti gambaran berikut. Nah kalau misalkan trombus ini nyumbat di pembuluh darah otak nantinya terjadi serangan stroke. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah jantung ya terjadinya serangan jantung. Oleh sebab itu kita gak mau nih sampai terjadinya pengentalan darah dan kita gak mau sampai ada trombus di dalam pembuluh darah kita. Salah satu bentuk upayanya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan pada area pergelangan tangan nantinya akan mengeluarkan laser merah, sinar biru dan sinar kuning dan membantu menguraikan si trombus tersebut. Sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar dan sel darah yang berfungsi untuk membawa zat gizi, oksigen ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Alhasil jaringan-jaringan tubuh kita terutama organ vital ini bisa mendapatkan oksigen dan zat gizi secara memadai. Dan tentunya kerja organ vital kita bisa terjaga dengan baik dan kualitas kesehatan kita pun pastinya akan meningkat. Nah pemirsa tidak cuma Mbak Sheryl, masyarakat di Indonesia juga sudah banyak sekali yang pakai teknologi laser. Nah kondisi mereka mungkin keluhannya sama dengan Mbak Sheryl, asam murah tinggi, kolesterol tinggi. Tapi dengan penggunaan teknologi ini kondisi mereka jadi lebih sehat. Yuk sama-sama kita lihat ini cerita dari mereka. Saya itu pernah kena serangan jantung dan sejak itu kualitas hidup saya terus menurun. Mudah lelah, lalu dada sering sakit, tidur juga jadi kurang nyinyak gitu. Kadang bangun tidur, pusing kepalanya. Jadi kurang bersemangat untuk beraktifitas. Tensi saya sekitar 160, bawahnya itu tinggi, 90 sampai 80. Sejak menggunakan teknologi laser, saya sekarang bisa fleksibel. Aktifitasnya bisa lebih banyak, bisa jalan kaki agak jauh, tidak mudah. Lelah, kualitas hidup jadi lebih baik. Tensi saya berkisar antara 130, bawahnya 70. Terima kasih untuk teknologi laser yang telah membuat hidup saya lebih berkualitas. Pemirsa, mari sama-sama yuk kita lihat bagaimana riwayat kesehatan dari Mbak Cerel sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Sebelumnya Mbak Cerel, ini sering kurang istirahat pada malam hari ya, karena pekerjaannya menuntut kondisi yang demikian. Sehingga asam uratnya nih, dengan pola makan juga yang mungkin sembarangan sepetinggi mencapai 8 angkanya pemirsa. Punya faktor riwayat jantung dari orang tua juga. Nah, tapi setelah menggunakan teknologi laser, nih pemirsa, kadar asam uratnya sudah kembali normal. Wah, bagus banget pemirsa. Tekanan darahnya tetap stabil, tuh kata kuncinya tetap stabil, 120 per 80. Bagus banget. Kadar gula darah terkendali di bawah 150, kadar kolesterolnya tetap normal dan tidur menjadi lebih berkualitas. Wih, keren banget. Mbak Cerel, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Mas. Kita doakan yang terbaik buat Mbak Cerel. Terima kasih praktisi kesehatan, Mbak Rita, Mbak Preti, semua nasihatnya luar biasa. Pemirsa, yuk gunakan teknologi laser saat ini juga. Caranya pemirsa, Anda harus memilih yang tepat. Namanya adalah dokter laser atau eki laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin dari dokter laser, seharinya dipakai 2 kali, durasinya 15-60 menit, bisa bantu kendalikan banyak sekali. Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Seperti serangan jantung, suruh gagal ginjal, dan lain-lain. Mari pemirsa, take action sekarang juga. Dapatkan eki laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Produk eki laser adalah satu-satunya alat kesehatan yang bergabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Ayo, siapapun Anda, apapun profesi Anda, gunakan dokter laser ataupun eki laser karena kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.